kamu kamu kenapa nggak tanya siap cukup kamu nggak tanya ah sekarang tanya tadi nggak mau kamu kenapa kapan sekarang ini jantungnya mau copot dia ini sama juga ini adalah ketakutan kalian kenapa tidak berani bertanya sini tidak boleh Anda jangan melihat saya bintangnya empat rentep-rentep di kiri empat di kanan 4 di baret 4 berapa tuh 12 di mobil yang 4 24 minta satu dong ya aku yakin kau lihatnya seperti itu ngeri kali Prada apa sih Prada lempet bintang yang panas sebagai gue ngeri kali banyak apa ini Prada uang mana nggak ada pangkatnya ya jadi tidak boleh tidak boleh takut tentara ada pimpinan bawahan itu ada tetapi kita punya fungsi tidak ada sebagai kawan-kawan sebagai kita ada tim tentara tidak ada tim buat organisasi tentara tidak ada tim kerjasama nggak ada yang hebat ke kasat nggak ada mana aku tidur-tiduran kamu yang narimu judul tanpa nembak luar siapa Andri orang ada Andri nembak GPK disana dapat 30 senjata siapa yang hebat Andri kasat di mana kasat tidur jam 12 malam kasat tidur ini yang ngendap-ngendap dapat senjata 30 yang hebat siapa Andri berhubungan saya dan Jengko Pak Sus mana dia kecil begitu hebat-hubungan lari dua kilo dia nggak berani jadi yang hebat dia-hubungan ini jadi anda jangan merasa kecil ya kamu berat-berat kamu udah melalui seleksi kamu hebat tidak boleh takut sama saya tidak boleh takut sama asisten tidak boleh takut sama kamu anda dia adalah temanmu juga saya adalah kawanmu juga kamu punya apa? punya masalah? tanyakin pada saya saya tidak mau tidak ingin tetap marah ya ada manajemen ketakutan tidak boleh ya tidak boleh saya akan menghargai apapun pertanyaan kalian bermusut tapi keuntungannya kamu bertanya satu kamu punya keberanian yang kedua anda punya keberanian berada sekalipun ternyata dari perada ini bertanya bertanya ternyata pertanyaannya bisa dinikmati oleh kita semua dia berani dia peduli ternyata dari seorang perada lahir sebuah pertanyaan yang ternyata dikabungkan oleh kaset dinikmati oleh seluruh rajinan Kopa Asus hebat dia berani kalau dia berani ya jadi sekali lagi saya tidak ingin selama saja ada buntut-buntut manajemen ketakutan begitu kuasa jatuh bintang pak bintang pak bintang pak lewat apa sama saya selalu menegur orang-orang bagaimana ketentuan penghormatan nasibnya kepada kasat kamu naik motor dari jauh-jauh langsung simpangan dengan kasat tidak ada ketentuannya kecuali anda berjalan kaki mengorok berhenti set selesai kalau kamu naik motor tidak ada harus kewajiban berhenti tidak ada kenapa takut pak pak asat nanti aku ditindai lagi cembungin god lagi tidak jadi anda tidak boleh takut dengan saya tapi takutlah dengan tugas dan tanggung jawabmu itu manakala anda tidak melakukan itu dengan baik karena itu tuntutan itu kewajiban yang harus anda lakukan kalau anda tidak melakukan anda merasa berdosa anda punya remunerasi anda punya gaji tuntutannya adalah tugas melakukan dengan baik jangan main kucing-kucingan kalau kamu takut dengan saya nanti buntutnya kucing-kucingan saya tidak ada santai tidak ada lagi begitu aku pergi tidur berjalan lagi jadi tidak ada kucing-kucingan 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 kemana-mana karena bangun kucing-kucingan itu kan tugas ngumpulin setiap hari lakukan saja ini tidak usah karena saya mau datang dibersihkan dibuat itu tidak ada itu kewajiban kalian jelas ya jelas ya jadi tidak boleh tidak boleh menurut ketakutan itu ada dalam diri kalian melihat pimpinan tidak usah takut apa yang takut termasuk pak kucing-kucingan melalui melalui ok karena bangun semua untuk pentingan kita semua jelas ya terima kasih terima kasih